Hai I want to go Amerika are you ready kali ini saya mendapatkan garapan TV merek valid yang mana TV tersebut cuma standby saja Apakah kerusakannya langsung saja kita bongkar setelah saya bongkar saya bongkar baut-bautnya dulu guys untuk TV seperti ini ya ini TV termasuk rakitan ulang langsung saja kita bongkar baut-bautnya untuk bagi yang awam ini lihat ya simak jangan dilewati untuk videonya biar kalian semua memahami video ini untuk bagi yang sudah lihai lewati saja Oke Hai ini saya buka dulu untuk baut-bautnya Hai untuk mesin TV seperti ini mesin TV China seperti ini tuh rakitannya semuanya itu simple ya jarang ada sistem produksinya jadi sistemnya langsung on langsung saja kita menuju Hai flyback karena yang sering terjadi itu tegangan drop itu dikarenakan flybacknya shot setengah shot Hai jadi kalau dicek pakai alfometer itu di di B plusnya itu sekitar 50 volt saja ini sering memperjadi di mesin TV China yang menggunakan flyback PSC 25 10 10 A itu sering terjadi kerusakan setengah shot di flybacknya makanya untuk tukang servis itu kalau bisa kita menyediakan seperpat flyback tersebut karena itu sering terjadi pada mesin TV baru semisal kita ganti mesin Wcom itu saat ini yang sering terjadi itu kerusakan pada flyback Oke guys kita ganti ganti dulu flyback nya dengan flyback yang baru kita lepas dulu ini kabel fokus dan kabel screen kabel fokus itu untuk mengatur ketajaman gambar kefokusan gambar untuk kabel screen itu untuk menampilkan cahaya 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 gambar begitu guys sekiranya ya kalau kalian masih bingung atau tidak mengerti penjelasan saya silakan ditanyakan di kolom komentar ini tipenya BSC T 10 10 A saya ganti juga dengan nilai BSC T 10 10 10 A jadi langsung saja kita eksekusi ya guys oke selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Setelah kita pasang Flapbacknya kita pasang Soket-soketnya dan Kita pasang Skrup-skrupnya Jangan lupa ya guys bagi yang belum Subscribe segera tekan tombol Subscribe agar tidak Ketinggalan informasi selanjutnya Semoga video-video Yang saya buat ini bermanfaat Bagi kalian semua Nah ini saya akan mencobanya Saya akan tancapkan pada listrik PLN dan kita tunggu Nah sudah nyala guys TV-nya sudah normal ya guys Tinggal kita beri Antena saja Kita setel untuk bagian Skrimnya biar tidak terlalu besar Dan tidak terlalu kecil Kita paskan di standarnya Nah ini sudah saya tancapkan Antenanya sudah keluar gambar Sudah normal ya guys Semoga dengan menonton video Video yang saya buat ini guys Menjadikan manfaat Bagi kalian semua Semoga berguna Oke Terima kasih guys Good job Sub indo by broth3rmax